Selanjutnya akan datang surat Al-Imran ayat 127 Sambungan dari 126 Pun ke pagi Kita wa sarang-sarang A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Liyakta'atarafam minan lazina gafaru A'uyakpidahum fayanqalibu khaibin Liyakta'atarafam minan lazina gafaru A'uyakpitahum fayanqalibu khaibin liyaq ta'atarfam minalladhina kafaru awyakbitahum fayangqalibu khaibin Laisalaka minal amri syai'un awyatu ba'alayhim Laisalaka minal amri syai'un awyatu ba'alayhim Laisalaka minal amri syai'un awyatu ba'alayhim awyatu ba'alayhim awyuu'azibahum fa'innahum ghalimun awyatu ba'alayhim awyuu'azibahum fa'innahum ghalimun awyatu ba'alayhim awyuu'azibahum fa'innahum ghalimun awyatu ba'alayhim awyatu ba'alayhim awyuu'azibahum fa'innahum ghalimun wa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ar'd wa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ar'd wa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ar'd yang firu li man yasha'un wa yu'azibu man yasha'un Yaghfiru LIMAN YASHAK Yaghfiru LIMAN YASHAK Yaghfiru LIMAN YASHAK Yaghfiru LIMAN YASHAK Wallahu Ghafurur Rahim Sadakallahul Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas maknanya Liyakto'a Untuk memutus Kota ayakto memutus Torofa minalladina kafaru Segolongan orang-orang yang kafir Aoyakbitahum Atau Apa ini Menjadikan mereka hina FAYANGKOLIBUKHO IBID Maka mereka Kembali Kemekah Dalam kondisi Tidak Memperoleh Apa yang diinginkan Liyakto'a Allah Menolong kamu dalam perang badar Tadi di ayat sebelumnya Dicertakan bahwa Dalam perang badar Allah memberikan pertolongan Dengan Berapa Seribu Malaikat Seribu Malaikat Bantuan dengan tentara Berupa Malaikat Jadi kalau kita baca Sejarah perang badar Itu pendahuluannya Dan Kecampungnya perang Luar biasa Sampai Sampai Kemarin diceritakan Dalam perang badar itu Rasulullah Sempat berdoa Yang Mengatakan bahwa Kalau Dalam perang ini Umat Islam Dikalahkan Maka tidak akan Ada lagi yang menyembah Mu'aylah di alam ini Saking Demikian dahsyatnya Yang kemudian Allah turunkan Bantuan Berupa Tentara Malaikat Dan Dalam Cerita Cerita Atau kisah-kisah Dari zaman Sebelum Nabi Muhammad Sampai sekarang ini Kalau Allah Mau menurunkan Bantuan Menurunkan Tentaranya Tentaranya Tidak hanya Malaikat Misalnya Yang kalau Kita ada dalam Melihat Video-video Atau Berita-berita perang Palestina Melawan Israel Bantuan Allah Tentara Allah Ya Bisa macam-macam Bisa angin Kuting beliung Itu juga Tentara Allah Bisa air Banjir Bisa juga Badai pasir Segala macam Karena Allah Maha Kuasa Diceritakan Bahwa Allah Menolong kamu Dari dalam Perang Badar itu Dan memberi Bantuan Yaitu Liak Toa Untuk Memutus Memutus Itu bisa Diterjemahkan Dipahami disini Sampai ada yang Memutuskan leher Dari badan orang kafir Anda Memutuskan Memutus Semangatnya orang kafir Memutus Untuk Dari kelompoknya orang kafir Dan sebagainya Sehingga Di Ungkapkan Tadi Yaitu Aizali Katadbir Bahwa Bantuan Allah Itu adalah Untuk Menghancurkan Kelompok Orang kafir Jadi dihancurkannya Ada yang Terbunuh Ada yang Ditawan Tadi Disampaikan Di awal Tidak Semuanya Dibunuh Dalam Perang Badar Yang jumlah Tentara Kures Tentara kafir Sebanyak Seribu orangan itu Sementara Tentara Umat Islam Cuma Tiga ratusan Maka Tadi di awal Kenapa Tidak Dibunuh Semuanya Lain Kalau zaman Nabi Nuh Kan Nabi Nuh Pernah berdoa Ya Allah Jangan Engkau tinggalkan Di muka bumi ini Orang yang Kafir Rombillah Tadar Minel Kafir Apa ini Pokoknya Intinya itu Maka ketika Allah Mengabulkan Nabi Nuh Lalu Berpesan Kalo begitu Nabi Nuh Kamu bikin perahu Masukkan ke dalamnya Orang-orang yang Beriman Maka akhirnya Kita memahami Bahwa Kalo zaman Nabi Nuh Orang kafir di Patinikabeh Termasuk bahkan Anaknya Nabi Nuh dan istrinya Tapi Nabi Muhammad gak pernah berdoa Seperti itu Bahkan tadi di dalam perangkul diseritakan Ketika Nabi Muhammad mengatakan Bagaimana bisa bahagia Urpewong-wong sing melarani Menyakitin Nabinya Sama Allah ditegur langsung Itu bukan wilayahmu Artinya kita gak boleh Memponis seperti itu Karena itu wilayah Allah subhanahu wa ta'ala Dan rahasianya Kenapa tidak Kalau zaman Nabi Nuh tadi semua orang Kafir meninggal mati Di dalam azab Allah itu Tapi kemudian ketika kemudian orang yang Beriman itu beranak pinak Kan karena hidayah miliknya Allah Ya ada saja yang akhirnya Wong jere wong kafir entai kabit Jadi mengenai tadi akasin kafir mani Ya itu hidayah miliknya Allah Sehingga kalau kita Memahami Ya nikmat Allah yang paling mahal Hidayah itu Karena meskipun orang tuanya Orang soleh Meskipun orang tuanya islam Mumin beriman Tapi tidak menjamin Bahwa anaknya Iman juga Karena ternyata Dalam kesini-kesini Seperti tadi Dalam perang badan juga diceritakan Ada yang Bapaknya sudah beriman Anaknya masih Kafir Ada yang ponak Bahkan kayak Kepamanya Rasulullah Sampai meninggalnya Yaitu Abu Talib Kan mengetahui dari awal Dari kecil Merawat Nabi Muhammad Dari umur 8 tahun Sampai kemudian menjadi Rasul Sampai kemudian Abu Talib Membela mati-matian Ketika banyak Ancaman dari kaum Quresh Ternyata Allah Tidak berikan Hidayah Kan gitu Jadi tidak mengherankan Karena memang Inna kaladah di man ahbabda Kamu tidak akan bisa Memberikan hidayah Kepada orang yang kamu cintai sekalipun Sehingga kalau kita Memahami ayat ini Ya insya Allah Pertama Melihat atau Mempelajari secara Rasulullah Bagaimana berjuang Memberikan atau Menjadi lantaran hidayah Tidak ada Apa ya Tidak ada Putus asanya Tidak ada Keyakinan yang berlebihan Sehingga ketika ada pertanyaan Anu mas Jangan Anakku lo kok di warayangel Temen ya Konsolat beangel Kutuk Kepriwe Bermacam-macam Kulah pun usahakan Kepri puniku Katus Nabi Nuh Katus Nabi Muhammad Tetap selalu Berusaha Sampai Salah satunya Dipisahkan oleh Kematian Apakah kita dulu Apakah kita dulu Kita hanya berusaha Dengan berbagai cara Nah ini Allah memberikan Kabar Bahwa Kenapa tidak Semua yang Di perang badar Misalnya tadi Dibunuh aja Dipatiin semuanya Karena ada hikmah Di balik itu Bahwa Pertama Memberikan Allah itu Maha kuasa Sehingga Berhak Yang terserah Allah Mau diberi hidayah Mau diampuni Sehingga di ayat Kalau ayat selanjutnya Laisalakaminal amri Syai'un Aoyatubalahim Aoyu'adhibahum Fa'innahum Dolimun Laisalakaminal amri Laisalakaminal amri Ayatubalahim Aoyatul ayatul ayah Waradat i'tirodun Wahyafikis Satiuhud Jadi Ayat ini Turun Untuk Menyangkal Di kisah Perang Uhud Wadhalika Limakas Terubak Yaduh Sallallahu Yaitu Ketika Dalam Perang Uhud Rasulullah Terluka Kalau dalam Perang Badar Rasulullah Tidak Tidak terluka Sama sekali Tapi di Perang Uhud Gigi serinya Sampai Patah Cah Kena Hantaman Awan Apa Kena Tomba Apa Kenapa Wasyudjawaj Husharif Dan Terluka Wajahnya Sampai Mengeluarkan Darah Berdarah Kola Nabi Muhammad Rasulullah Bersabda Kayfayaf Yufrihu Komun Khosobu Wajhan Nabihim Biddam Bagaimana Mungkin Seorang Kaum Seorang Umat Akan Merasa Bahagia Hidupnya Kalau dia Sampai Bisa Melukai Wajah Nabinya Mengeluarkan Darah Sampai Nabi Berdarah Maka Kemudian Turunlah Ayat Lai Salakamil Amri Sayun Ay Lai Salakayah Muhammad Min Amri Tadbir Ibad Sayun Wa Innama Amruhum Illallah Udu Urusanmu Muhammad Mengenai Ngurusi Ngurusi Hamba Artinya Tadi kan Seakan-akan Apa Ngurusi Ngutuk Mengwolek Nyepatani Orang Bakal Kebahagia Itu Nabi Padahal Ya Apalagi Selevelnya Kita Kita Tidak Boleh Guli Gembira Bahagia Langsung Ditukur Sama Allah Itu Bukan Urusan Muhammad Muhammad Karena Urusan Allah Itu Hanya Urusan Allah Awyatub Alayhim Karena Allah Bisa Saja Memberikan Tawpat Awyatub Ataupun Allah Menyiksa Mereka Aif Allah Maliku Amrihim Fa Ima Ayuh Likahum Awyatub Alayhim In Aslam Karena Urusan Urusan Hamba Urusan Melungsan Itu Hanyalah Milik Allah Apakah Allah Akan Menghancurkannya Mengalahkannya Atau Memberi Tawpat Ketika Mereka Masuk Islam Aoyatub In Asor Al-Qufri Atau Allah Menyiksa Mereka Ketika Mereka Tetap Bangkang Dalam Kekafiran Fa In Al-Hum Dolim Muna Ya Astahik Kulaladab Karena Mereka Dolim Berhak Mendapatkan Azab Allah Jadi Memang Dalam Kenyataannya Setelah Perang Ubud Di Kemudian Hari Orang-orang Yang Luar biasa Memusuhi Bahkan Ada yang Membunuh Misal Wahsi Yang berhasil Membunuh Mamanya Nabi Muhammad Hamzah Itu Ternyata Kemudian Masuk Islam Kemudian Juga Khalid Bin Walid Tadi Yang Diceritakan Sebagai Panglimanya Kaum Kafir Dalam Perang Khud Belakangan Kemudian Menjadi Panglimanya Orang Islam Sehingga Dalam Pernyatanya Wahsi Si Pembunuh Hamzah Itu Yang Dimingi Dimerdekakan Oleh Wanita Namanya Hindun Kemudian Dia Pernah Mengatakan Aku Dalam Hidup Pernah Membunuh Orang Terbaik Yaitu Hamzah Dan Membunuh Kemudian Sebagai Apa Istilahnya Tebusannya Bukannya Yang Islam Jahat Sampai Saya Lupa Namanya Ini Menandakan Bahwa Allah Memberikan Kesempatan Kepada Orang Yang Jahat Sekalipun Kalau Dia Masuk Islam Maka Dosanya Habis Jadi Ketika Masuk Islam Maka Dosa Sebelum Islam Sudah Dimahulah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walillahi Mafis Samawati Um Afil Art Hanyalah Milik Allah Apapun Yang Di Langit Dan Apapun Yang Di Bumi Jadi Dari Dari Ayat Ini Saja Kita Dipahami Diberikan Pemahaman Bahwa Hakikatnya Apapun Yang Ada Di Langit Dan Bumi Termasuk Kita Termasuk Anak Anak Kita Termasuk Harta Kita Itu Hakikatnya Miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ketika Kita Bisa Menerapkan Konsep Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji Un KB Due Kaya Gusti Allah Bukan Punya Kita Maka InsyaAllah Ketika Apapun Yang Kita Mengklaim Mengaku Miliki Ternyata Kemudian Ilang Kemudian Diambil Sama Allah Yang Itu Memang Punya Gusti Allah Kita Tidak Akan Owel Bisa Kita Berat Karena Kita Menganggap Bahwa Semua Yang Milik Kita Ayah Rumah Pekarangan Harta Anan Sebagainya Milik Kita Semuanya Hanya Milik Pinjaman Dipinjamkan Sama Allah Silahkan Dipinjamkan Dipakai Sembaik Baiknya Tapi Kita Tidak Berhak Untuk Mengambil Secara Mutlak Karena Itu Miliknya Allah Subhanallah Miliknya Allah Apapun Yang Di Langit Dan Apapun Yang Di Bumi Berarti Milik Kita Yang Milik Sementara Milik Apa Ya Milik Ngakulah Bahasa Inilah Di Dunia Yaufirulimayyasyak Wayu'adhibumayyasyak Karena Allah Maha Kuasa Dengan Kuasa Sempurna Maka Allah Berkuasa Allah Bisa Saja Memberi Ampunan Kepada Siapapun Yang Allah Kehendaki Wajirulimayyasyak Wajirulimayyasyak Penuh Langit Langit Dan Bumi Dosanya Penuh Langit Dan Bumi Itu Tidak Boleh Berputus Asa Dari Ampunan Allah Dan Kita Yang Melihat Orang Yang Berdosa Juga Misalnya Tidak Boleh Mempunis Bahwa Seseorang Tidak Akan Di Ampuni Oleh Allah Karena Jahatnya Luar Biasa Allah Maha Kuasa Membolak Balikan Hati Maka Kemarin Selain Doa Yang Kita Sudah Baca Allah Ini Ada Doa Lain Ya Muqalli Bal Kulub Sabit Kolbi Ala Dini Karena Allah Yang Berhak Allah Yang Berkuasa Membolak Balikan Hati Apalagi Kan Sering Ada Ucapan Apa Itu Esok Delay Sore Tempe Maksud Tiang Kadang Hatinya Bolak Balik Jeningannya Bekol Kadang Kadang Tidak Lagi Womir Sempit Rasanya Enak Bolak Balik Bolak Balik Maka Tambahkan Doa Ya Muqalli Bal Kulub Sabit Kolbi Ala Dini Ya Allah Yang Membolak Balikan Hati Mantapkan Hatiku Untuk Menetapi Agamamu Karena Dengan Adanya Agama Kita Kita Yakini Kita Amalkan Dan Kita Minta Bantuan Sama Allah Mudah Mudahan Allah Memberikan Bantuan Sehingga Apapun Yang Kita Hadapi Di Dunia Ini Allah Berkenan Memberikan Pertolongan Sehingga Hidup Kita Akan Menjadi Hasanah Bid Dunya Wal Akhirah Dan Juga Terindah Dari Api Nerang Demikian Kajian Kita Untuk Hari Ini Banyak Waktel Intinya Ini Bahwa Dari Ayat 127 Tadi Dengan Allah Menurunkan Bantuan Dalam Perang Badar Maka Memberikan Pengertian Bahwa Allah Berkuasa Menolong Hambanya Dengan Bantuan Bantuan Yang Tidak Mesti Kasat Mata Yang Tidak Mesti Kelihatan Yaitu Misalnya Malaikat Disini Supaya Usah Hanya Orang Kafir Yang Ingin Bukan Hanya Menghalangi Islam Tapi Mereka Punya Ambisi Punya Niatan Bahkan Meketika Rasulullah Masih Hidup Ingin Membunuh Nabi Ingin Menguasai Orang Islam Ingin Menghancur Orang Mat Islam Dan Sebagainya Kemudian Kalau Allah Berikan Bantuan Maka Mereka Tidak Berhasil Dan Kalau Kita Pelajari Kata-kata Ada Ungkapan Ada Pak Anggapan Bahwa Islam Disiarkan Dengan Pedang Padahal Ketika Setak Berapa 13 Tahun 13 Tahun Islam Mulai Disiarkan Di Mekah Itu Tidak Ada Pertempuran Sama Sekali Antara Orang Islam Dan Orang Muslim Justru Orang Islam Ditekan Terus Bahkan Disiksa Ada Yang Dibunuh Ada Yang Diusir Nabinya Juga Seperti Itu Selama 13 Tahun Padahal Kalau Kemudian Rasulullah Di Medinah Periodenya Hanya Sekitar 10 Tahun Memang Dalam 10 Tahun Ini Banyak Sekali Terjadi Pertempuran Terutama Mulai Tahun Kedua Ketika Sudah Turun Ayat Udinal Lilladina Amanu Dizinkan Udinal Gital Dizinkan Berperang Bagi orang Beriman Karena Didolimi Itu Setelah Turun Itu Barulah Kemudian Umat Islam Mempersiapkan Untuk Pasukan Untuk Membela Diri Dan Kenyatanya Sampir Bukan Apa ya Dalam Setiap Pertempuran Lebih-lebih Ketika Rasulullah Masih hidup Bahkan Juga Setelah Rasulullah Sudah Wafat Kalau Umat Islam Itu Diberi Oleh Allah Kehebatan Terutama Ditanamkan Rasa Takut Di Musuh-musuh Islam Aruk Aruk Bahasa Arab Jadi Orang-orang Kafir Ketika Perang Dengan Orang Islam Khusususnya Pada zaman Nabi Muhammad S.A. Masih hidup Dan kesininya Pada zaman Sahabat Dan S.A. Mereka Sebenarnya Takut Tapi Nekad Istilahnya Gampangnya Perang Setengah-setengah Bahkan Kalau kita Melihat Berita-berita Tentara Israel Yang Demikian Banyaknya Peralatannya Canggih Juga Banyak yang Banyak yang Takut Akhirnya Banyak yang Melarikan diri Banyak yang Bahkan Tidak Mau Menyerang Sebagainya Tetapi Bagi Umat Islam Bagi Tentara Islam Karena Punya Prinsip Nishkariman Aumud Syahida Mati Syahid Yanum Main Urib Berhasil Yanum Main Jadi Ketika Mereka Bertempur Luar Biasa Bagusnya Bahkan Dalam Video-video Yang Beredar Terkait Sekarang Ini Mengenai Rakyat Palestina Banyak Beredar Ada Video Video Anak Kecil Yang Meninggal Dunia Bahkan Bayi Senyum Tiba-tiba Meninggal Kemudian Ada Anak Yang Bilang Aku Tidak Bisa Melihat Ayah Tidak Tidak Bisa Tapi Sekarang Tapi Aku Melihat Ada Mungkin Bayangan Surga Seperti Apa Itu Seperti Itu Ini Memberikan Teladan Kepada Kita Bahwa Kita Diminta Untuk Bersabarlah Dalam Menghadapi Sekilai Persoalan Sambil Meminta Pertolongan Allah Dan Insyaallah Allah Juga Berjanji Akan Memberikan Pertolongan Asal Kita Sabar Taqwa Dan Ketika Kita Melihat Sesuatu Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Kita Tidak Boleh Memfonis Bahwa Orang Itu Tidak Bakalan Dapat Hidayah Ini Dari Ayat 128 Bahwa Allah Yang Maha Kuasa Allah Bisa Memolak Balikan Hati Bisa Mengembalikan Orang Yang Tadinya Tidak Baik Jadi Baik Atau Sebaliknya Mudah Mudahan Kita Senantiasa Bermohon Bahkan Tadi Di Awal Hidayah Yang Sudah Allah Berikan Pada Kita Tentu Kita Belum Merasa Cukup Sehingga Setiap Hari Tidak Kurang Dari 17 Kali Kita Meminta Hidayah Yaitu Dengan Ucapan Ihdina Syirotol Mustaqin Mudah Mudahan Dengan Kita Berwasilah Berusaha Mengkaji Al-Quran Mengkaji Firman Allah Allah Bergandak Allah Mudah Mudah Allah Juga Mau Menolong Kita Dengan Memberikan Bantuan 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 Agar Menjadi Hambanya Yang Terbaik Ibu Bapak Demikian Ajarannya Saya Bisa Sampaikan Kalau Kira-kiranya Ada Yang Mau Dipertanyakan Bantuan 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 Mudahan Dengan Kita Setiap Hari Ahad Pagi Bisa Hadir Di Majlis Ini Dan Gimana Allah Sudah Menyatakan Di Awal Ketika Ada Seorang Berkumpul Di Rumah Rumah Allah Yaitu Di Masjid Ayat Lunah Kitab Allah Membaca Ayat Kitab Allah Juga Dikaji Maknanya Dikasih Pelajarannya Dikasih Mahnya Maka Allah Akan Berikan Ketenangan Kepada Hidup Kita Dan Itu Merupakan Kebutuhan Yang Sangat Penting Orang Duit Orang Duit Anggar Hatinya Tenang Penang Lama Orang Duit Kalau Hatinya Bisa Tenang Artinya Kalau Kita Tidak Punya Uang Lalu Ternyata Ada Uang Sedikit Luar Biasa Berharganya Duit Kakek Malah Orang Penang Jadi Salah Satu Cara Supaya Kita Hatinya Tenang Allah Turunkan Ketenangan Turunkan Sakinah Bahasanya Katus Tidak Berumah Tangga Itu Kan Ada Sakinah Mawada Warahma Supaya Hati Kita Tenang Supaya Menghadiri Majlis Ilmu Di Masjid Siapa Barang Siapa Tidaklah Segelompok Manusia Berkumpul Menemukan Baca Baca Ayat Ayat Allah Mengkajinya Maka Nazrat Alehmus Sakinah Allah Turunkan Ketenangan Kepada hati Mereka Bukan Hanya Itu Lalu Akan Dibanggakan Akan Dihadapan Para Malaikat Mahlum Allah Dan Sebagian Sebagian Mudah Mudah Ini Merupakan Sebuah Wasilah Sarana Yang Dengan Kita Membaca Kita Belajar Allah Bergendak Rob Bisidnya Ilma Warsukni Fahma Allah Tambahkan Ilmu Tapi Tambahkan Resikian Berupa Paham Sebab Orang Yang Hafal Belum Tentu Paham Orang Yang Punya Ilmu Belum Tentu Paham Ilmunya Maka Paham Itu Lebih Penting Daripada Hafal Karena Kalau Burung Beo Hafal Tapi Orang Paham Mesti Bisa Ngomong Itu Burung Beo Kita Disini Dipahamkan Bahwa Mudah-mudahan Menjadi Sarana Allah Memberikan Kita Pemahaman Kaitannya Dengan Kita Mempelajari Si Roh Nabawiyah Atau Perjalanan Nabi Muhammad S.A.W. Itu Bukunya Juga Cukup Tebal Sejarah Cara Islam Dan Memang Sebagian Isi Dari Al-Quran Adalah Kisah Kisah Nyata Bukan Seperti Sinetron Sinetron Kisah Hayalan Tambah Ibu Bubu Nah Mudah Itu Seja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Kita Ditambahkan Mantep Tambah Mantep Dalam Beragama Islam Dan Juga Dalam Mengkaji Dipun Semangati Untuk Mengkaji Ayat Allah Selanjutnya Karena Ayat Allah Ini Luar Biasa Yang Apa Ketika Kita Mempelajarinya Semakin Diulang Semakin Mentap Jangan Jangan Merasa Sudah Cukup Marem Gua Sengerti Belum Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Kita Kalau Tidak Pertanyaan Kita Akhir Dengan Doa Kementer Majlis Subhanallahumma Wabihamdika Ashad Alla Ila Anta Astaghfirullah Wala Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin San Terima kasih.